Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi di channel aku Kang Damha nah di video kali ini aku akan sharing tentang bagaimana cara memanfaatkan waktu luang di tempat kerja biasanya kalau di tempat kerja itu guys kalau lagi gak ada waktu kan pasti boring nah kita harus memanfaatkan waktu itu kalau aku sih biasanya kalau gak ada kerjaan kalau ada waktu luang atau ada waktu nganggur aku manfaatin untuk otak atik bikin konten video guys dimana aku kan sukanya untuk video itu bikin konten terbaru nah di video kali ini aku akan sharing bagaimana cara memanfaatkan waktu luang di tempat kerja dan aku akan sharing apa sih yang dipakai peralatan saat bikin konten video nah disini aku udah sediakan beberapa peralatan yang aku pakai seadanya oke guys tempat di video kali ini oke guys kita langsung aja ke peralatan yang apa yang aku pakai ketika bikin konten video dan ini adalah peralatan sederhana apa adanya yang aku pakai ketika bikin konten video nah nanti aku akan jelasin satu persatu nah oke yang pertama ini adalah catatan buku gak catatan berupa buku nah biasanya aku kalau bikin konten atau sebelum bikin konten aku bikinnya bikin biasanya dicatat disini dulu dan kalau kalian mau bikin konten harusnya dicatat dulu guys apa schedule nya dan ini ada golpen juga untuk menulis tentunya oke guys nah sebelum bikin konten kalian harus benar-benar catat biasanya kalau aku di jalan lagi mikir apa-apa gitu terus ada ide nah rasu aku ingat terus aku catat disini dan setelah itu aku bikin kontennya di video oke guys dan ini adalah yang pertama dan yang kedua ini adalah tripod dan ini adalah tripodnya sangat sederhana dan aku beli itu sangat murah guys nah ini tripodnya sistemnya sistem bluetooth aku selalu pakai ini kalau lagi bikin konten dan ini adalah tripod anda lampu ya guys dan ini sangat menunjang untuk kalian kalau kalian mau bikin video atau kalian bikin tutorial apa sangat menunjang untuk konten kalian nah ini sistemnya bluetooth tinggal dinyalain aja seperti ini guys ini ada lampunya juga oke dan yang ketiga adalah headset guys nah ini adalah headset apa sih fungsinya nah biar kalau kita lagi rekaman atau bikin konten kita tinggal dicolokin aja supaya suara kita itu lebih jernih guys nah biasanya kalau nggak pakai headset suaranya di HP itu agak cempreng tapi kalau pakai headset itu lebih jernih lebih halus juga suaranya jadi kayak direkam gitu guys oke dan yang keempat adalah laptop guys nah nah laptop ini aku fungsinya itu bisa buat lihat-lihat video aku di channel aku dan ini adalah channel aku dan ini banyak video yang udah lama-lama kontennya nah ini guys nah ini adalah konten yang lama-lama ini kontennya konten tarif guys nah masih banyak nah kalau untuk aku ngedit-edit itu di HP guys nah kalau ngedit kontennya pasti di HP yang aku jarang pakai laptop kardilator itu maksudnya aku buat ngecek aja ngecek aja sama buat nambahin apa yang kurang-kurang biasanya aku edit untuk kayak bikin tam tempat ngecek ngecek keempat nah itu adalah peralatan yang sederhana tidak harus mahal ya guys kalau kalian mau serius bikin konten guys nah itu tadi adalah peralatan peralatan yang aku pakai ketika aku bikin konten video jadi peralatannya itu sangat sederhana ya guys jadi tidak perlu mahal tidak harus mahal seperti youtuber yang lainnya bagi youtuber pemula itu sangat bermanfaat kita gunakan aja saat adanya kalau kita memang bener mau bikin konten atau kreator kreator seperti video atau kreator lainnya kita harus memanfaatkan apa yang ada seperti aku kalau aku sih hanya memanfaat beberapa peralatan yang aku punya nah nah itu adalah tips dari aku ya guys nah kalau di tempat kerja aku lagi boring seperti yang aku bilang tadi maka aku memanfaatkan waktu itu untuk otak-otak bikin konten video nah tidak harus di tempat kerja ya guys kalau kalian aktif bikin konten video kalian itu jadi di luar waktu kerja juga bisa Nah kalau aku sih biasanya kebanyakan di tempat kerja aku masih banyak waktu luang jadi aku manfaatkan nah ini tetapi adalah peralatan yang sangat sederhana oke guys untuk menikuti video selanjutnya jangan lupa like comment subscribe dan nyalakan tombol loncengnya ya guys Oke terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa Terima kasih.